Ini Is sama Ibu baca sama-sama ya. Oke, kita buka. Satu, dua, tiga. Oke, Ibu, nah sekarang saya bisa minta izin gak ke rumah Ibu untuk melihat keluarga Ibu. Bisa ya? Nanti kita ketemu di sana, di rumah Ibu. Tapi nanti Ibu, Is, dan nanti Sila akan duluan dan juga bukit sama anak Ibu, keduluan ke rumah Ibu. Nanti saya akan nyusul karena saya mau pergi sebentar untuk membeli hadiah buat Ibu dan keluarga. Sila tolong dibawah itu. Ya, bye. Ini nih, di ngorongnya Ibu Umayah. Aduh, bisa dilihat banget ya. Ini benar-benar gak ada menarik-menariknya, udah kelompok banget gak sih? Dari depan tuh sangat terlihat rapuh dindingnya, betonnya. Bahkan ketika saya menyentuh, itu udah semen-semennya tuh udah sampe jatohan gitu. Ini benar-benar nanti akan kita bobok sih. Bisa ya? Bisa, bisa, bisa. Terlihat memang sangat kacau bangunannya. Tembok-temboknya, dinding-dindingnya terlihat kusam. Asbest-asbest juga terlihat sangat rapuh. Kemudian, perelatan-perelatan masak sangat mengganggu. Ini sih gak nyaman sih kalau masak di sini. Warung ini sangatlah tidak menarik dan juga sangat lusuh. Ini harus kita cat ulang. Oh benar-benar. Kita mau total semua ini. Karena itu, saya pun memberikan konsep yang terbaik untuk warung nasi uduk Ibu Umayah. Yaitu minimalis. Kalau aku sih udah cukup sih di sini. Sesuai dengan yang aku bayangin udah oke sih. Paling nanti nanti melalik eksekusinya aja ya. Benar. Kalau gitu aku panggil posukan dulu ya. Wah, siap. Masukkan! Masukkan! Rombak, rombak, ayo rombak warung. Rombak, rombak, ayo rombak warung. Kita rombak warungnya buat mereka bahagia. Kita rombak warungnya sambil mencari berkah. Rombak, rombak, ayo rombak warung. Selamat siang pasukan. Siang! Target kita hari ini adalah warung nasi uduk Ibu Umayah. Apakah pasukan siap? Siap! Sebelum mulai, kita tes dulu. Rombak, rombak, rombak! Ayo kita rombak warung ya! Iya, iya, iya. Selamat siang pasukan duduk. Oh iya, misi! Iya. Jadi yang tinggal di rumah ini, siapa aja? Berapa-berapa keluarga itu? Dua keluarga, saya sama ibu. Jadi kehidupan Ii sendiri sama anaknya juga tergantung dari warung? Dari ibu. Dari warung itu ya ibu? Iya, ibu banting tulang sendiri. Buat nyugupin anak anggapnya. Saking. Saking, sakit. Masih tetap dagang buat nyugupin anaknya. Yang lo pernah mengeluh, walaupun capek, sakit tiap hari. Mau habis, menunggu, tetap dagang buat nyugupin anaknya. Kejuangan ini, sangat luar biasa. Kejuangan ini, sangat luar biasa. Malah guys kalau gak ada ibu, sesama siapa? Nggak punya suami. Kalau Iis sendiri punya harapan nggak? Apa gitu untuk Ibu? Harapan, Isma. Biar Ibu selalu sehat. Buat menampingin kita-kita. Kita mendoakan Ibu, biar Ibu selalu sehat. Amin. Emang, Ibu udah sejak dari kapan Ibu ngerasa badan Ibu sakit? Udah lama sakit. Gimana kalau Ibu libur anak siapa yang kasih uang gitu Ibu? Kalau libur sehari dari mana itu anak sekolah? Kalaupun sakit, tetap aja naga. Malamnya kering nangis. Kalau malam sakit badan Ibu. Rasa sayang dari anak-anak ini begitu besar buat Ibu. Dari Caca, cucunya Iis, anaknya, dan juga tadi Adi. Adeknya yang paling bungsu. Dia juga sangat sayang sama Ibu saking nggak kuat menahan. Rasa sayangnya, rasa sedihnya, tangisnya melihat perjuangan Ibu. Jadi mohon maaf, dia pun tadi sudah permisi. Karena dia tidak sanggup. Dia tidak sampai hati melihat keadaan Ibu nya. Dan dia pun berjanji, Caca juga berjanji. Iis juga berjanji untuk bersama-sama. Berjuang membahagiakan Ibu. Punya harapan yang begitu besar. Semoga Ibu tetap sehat. Dan juga tetap itu keluarganya ya, harmonis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang aku bawa. Ini yang aku bawa hadiah. Kayak kita mau makan-makan. Mau apa Ibu? Mau apa? Ibu lelah, capek. Mamek. Jadi ibu capek ya? Iya capek. Ibu. Is ibut? Lu gak mau jawabannya. Belum berobat. Belum berobat? Iya. Berobor buat berobat. Buat makan anti susah, Pak. Aku harusnya berobat. Gimana buat berobat? Tidak ada duitnya. Saya doakan semoga Ibu ada tersekiah. Lagi dengan adanya ini. Luarannya sudah sudah dirombak. Luarannya sudah bagus. Gak banyak tersekiah. Amin. Ya. Ibu. Sudah lapar. Iya. Belum makan. Belum dari kemarinnya. Bulan makan. Jadi kita makan dulu. Eh kebetulan ini saya beli hadiah. Beli oleh-oleh. Yang sudah makan sama-sama ya. Ya makasih. Yaudah ini aku nyiapin dulu. Ini contoh kalau kita mau menjanjikan. Kalau itu kan lauknya aja. Kalau ini kita mau menjanjikan. Semacam ada nasi, ada lauknya. Bisa seperti ini. Jadi kalau makanan itu tidak hanya dari segi rasa. Dari segi tampilannya juga. Otomatis menambah segera makan. Oke ini juga bakarnya. Nah ini sudah kita sajikan Bu ya. Wah. Kita makan dulu. Oke. Yuk 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 yuk. Yuk 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 yuk. Yuk yuk. Yuk 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 yuk. Yuk yuk yuk. понять ya? Bu api. Whoa! Enak banget. alhamdulillah kita udah makan udah kenyang gimana kenyang nggak kenyang ada kenyang udah cipin semuanya saya melihat disini ya melihat keceriaan keluarga hanya kalau melihat makanan seperti ini selera makan naik ya makin bertambah selera makan dan juga tampilannya bagus kan membuat senang juga kitanya nah dengan saya melihat seperti ini saya berjanji besok saya akan mengajarin untuk membuat menu atau hidangan yang spesial ya buat ibu dan keluarga terimakasih pak ya ibu sama-sama anak pemirsa sekarang saya meminta ibu dan keluarga untuk istirahat karena besok kita masih beraktifitas besok kita akan ketemu di pasar dan kita akan masak-masak oke sampai ketemu besok ya kita siap-siap untuk istirahat saya juga mau pamit ini taruh dimana bu eh kita bantu sekalian sama-sama nah ini tinggal satu lagi nanti caca angkat ya nih aku taruh di belakang di sana bu ya oke ayo 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 mas sore pasungan mas'le 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 semangat ya Sekarang kita masuk ke progres pembongkaran. Setelah bisa kelihatan ini, semuanya sudah dibongkar dengan gentengnya juga. Sekarang masukan sedang melakukan pembongkaran di dalam area pelafon. Cepat selesai ya, misalnya dengan waktunya oke. Berarti sudah oke, kita tiga tunggu untuk progres selanjutnya. Nah, pemirsa. Sekarang saya, ibu, is, dan juga adek. Sudah berada di pasar Pamerah. Hari ini kita akan belanja bahan-bahan untuk kita masak nanti. Seperti apa keseluruhan kita belanja, ikuti kita. Ayo, let's go. Sekarang kita mau cari melon. Melon. Ah, yang ini aja. Kita butuh melon, Pak. Yang bagus seperti apa sih? Sudah berada. Ini matang, bagus. Sudah, manis. Jadi kalau kita mau beli 1 buah melon seperti ini, kita minta yang menjual. Belah 2, nanti diurep. Nah, atau kita juga bisa melihat dari bagian kulit luarnya. Ini contohnya kita bisa lihat. Kan nggak ada cacat ya isinya, ibu ya. Kan ada yang kalau kita beli kulitnya itu agak mulai kering. Nah, itu tanahnya melonnya kurang bagus. Dan juga biasa ada yang suka lubang-lubangnya, warna hitam. Ya. Ya. Ataupun begitu dipegang, ada beberapa yang mungkin begas Seattle. Ya. Dia kan banyak kan kalau begas Seattle. Nah, itu sebaliknya dihindari. Ada pisau nggak? Coba kita tes belah. Di sini aja. Belah 2. Belah 2 aja. Nah, itu kan cantik banget. Ini diurep aja. Nanti kita beli yang ini. Nah, seperti itu tuh. Jadi diureping. Nah. Terima kasih ya. Kita akan belanja bumbu dapur dan juga ayam di dalam. Yuk. Ayo. Pak, gue mau beli bumbu dapur dong. Bawang merah setengah. Bawang putihnya setengah. Bunyit? Ada yang masih utuh nggak? Utuh. Bunyit yang udah halus ya? Oh, ini udah dibukuh. Udah bunyit ini aja. Cabai keretik merah juga setengah. Sama kemiri ya. Kemiri yang utuh ya. Oke, penimpin semua pak. Klasiknya ada. Kita masuk ke sini aja. Bumbu-bumbu dapurnya gitu kita dapet. Ya. Sekarang masih kita mau cari. Sirup. Nah, kan mau bikin asli untuk sirup. Ya. Pak, sirup dimana ya? Sirup. Di toko Sembako. Di sebelah situ. Oke, begitu. Pak, makasih ya. Bu. Nah, ini kita mau beli di toko Sembako. Halo, Cik. Oke, sekarang kita di sini mau beli sirup. Ada sirup, kan? Mas, siapin sirup dong. Sirup telon. Berapaan, Cik? Berapa. Oke, makasih ya, Cik. Sirupnya udah dapet. Oke. Nah, pemirsa. Sekarang kita sudah selesai belanja bahan-bahan. Untuk kita masak nanti. Tapi masih ada yang kurang tadi. Apaan? Ayam. Pak, pak, pak. Oh, ayam ya. Apaan? Ayam. Ayam, betul. Nah, ayam kan belum kita dapet nih. Bapak, karena perjalanan kita masih jauh. Jadi, saya meminta tim dari Robok Warung untuk mencari ayam yang kita butuhkan. Iya. Oke. Sekarang kita langsung menuju ke dapur. Untuk kita masak-masak. Masak. Masak. Oke, ibu siap ya. Oke, ayo pemirsa. Kita ke dapur. Oh, iya. Ngomongin ayam. Ya ampun. Sampai lupa pemirsa. Ayam, ya ampun.